Pemirsa wabah virus corona berdampak terhadap resepsi pernikahan atau kegiatan apapun yang terpaksa ditunda pelaksanaannya. Salah satunya kegiatan resepsi pernikahan Ngundumantu, warga Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuklingga, Utara II, Kota Lubuklinggao. Lantas bagaimana cerita warga terkait penundaan tersebut berikut informasinya. Safar dan Sang Istri, warga RT 02 Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuklingga, Utara II, Kota Lubuklinggao, sepakat untuk menunda pelaksanaan resepsi pernikahan Ngundumantu Sang Anak, yakni Reski dan Pebi. Acara yang rencananya digelar pada 4 April mendatang ini ditunda karena impas dari wabah virus corona atau COVID-19, meski persiapan resepsi pernikahan Ngundumantu nyaris rampung yakni 90 persen. Safar mengatakan akad nikah Sang Anak sendiri sudah dilaksanakan pada 2 Februari lalu di rumah mempelai wanita. Ia pun tak menyangka jika acara yang sudah direncanakan jauh hari ini bakal ditunda akibat wabah virus corona. Apalagi ia sudah membeli semua bahan makanan mulai dari beras, gula, bawang, dan lainnya, dan undangan yang tersebar sebanyak 2.400 lembar. Itu belum termasuk undangan secara lisan. Bahkan untuk orgen tunggal, pelaminan dan tenda hajatan sudah didepi oleh dirinya. Pendulaan acara juga sebagai bentuk dukungan kepada program pemerintah yang melarang seluruh kegiatan yang mengundang orang banyak. Hal ini demi kesehatan dan keselamatan bersama. Perasaan itu kan, ya camano lah, gak jadi, agak kecewa dikit lah. Tapi oleh karena ada program pemerintah ini, peringatan pemerintah, kalau kita melanggar, jelas kita kan salah kan. Persiapan memang ladau seperti beras, gula, hampir 90 persen lah persiapan. Seperti tenda, orgen, pelaminan sudah di panjar galola termasukkan. Tapi tidak apa-apa lah, demi keselamatan kita sama-sama. Meski ditunda, sapar dan keluarga besar belum tahu kapan resepsi pernikahan mundo bantu akan dilaksanakan.